Sore ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu mempelajari perumpamaan Kristus Dan pada saat ini perumpamaan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-21 Ayatnya 28-32 Matius pasal yang ke-21 Ayatnya 28-32 Tetapi apakah pendapatmu tentang ini seorang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur Jawab anak itu baik Bapak tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kendakayahnya Jawab mereka yang terakhir Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan alam Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu Dan kamu tidak percaya kepadanya Terima kasih Jadi pasal ini adalah merupakan sindiran Yesus terhadap para pemimpin agama Yahudi Karena ini dia sudah bulan April ini sudah mulai masuk Yerusalem Dia mau menjelang pasca ya Dia mau berhadapan dengan para pemimpin agama Yahudi Minggu lalu atau Rabu yang lalu kita belajar Tentang bagaimana orang para pemimpin agama itu dikritik dengan perumpamaan melalui mujizat Mujizat apa? Mujizat pohon arah yang dikutuk Itu yang kita pelajari perumpamaan pada Rabu yang lalu Sekarang kritiknya masih berlaku Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang Maksudnya Allah disini Mempunyai dua anak laki-laki Dua anak laki-laki ini adalah Dua jenis manusia Israel Atau bisa juga Dua jenis manusia dalam hubungannya dengan Allah Manusia pilihan pada zaman itu adalah bangsa Israel Manusia Yang disebut manusia di luar pilihan Itu bangsa-bangsa non Israel Ia pergi kepada anak yang sulung Anak yang sulung itu anak yang telah dipilih lebih dulu Yaitu bangsa Israel Atau Kalau dalam konteks secara umum Anak yang sulung itu Yang menunjukkan Dia lebih giat dalam masalah-masalah rohani Sudah melayani Sudah Apa ya Aktif giat dalam masalah-masalah Kerohanian Dia berkata pada anak yang sulung itu Dan berkata Anakku Pergi dan bekerjalah hari ini Dalam kebun angkur Keliatannya dia diperintahkan Untuk melakukan karya Keliatannya seperti Wah orang-orang yang betul-betul salah Dengan pakaian-pakaian Orang parisi Tetapi hatinya Dia sama sekali jauh dari Tuhan Sehingga pada waktu Kristus bertemu dengan orang-orang ini Para pemimpin agama Yahudi ini Dia memberikan kritik yang sangat pedas Sebagai mana yang kita baca Di dalam Matius pasal yang ke-23 Nanti kritiknya pedas sekali Kepada mereka Matius pasal yang ke-23 Ayat 1 Maka berkata Yesus Kepada orang banyak Dan kepada murid-muridnya Katanya Alih-alih Taurat dan orang-orang parisi Telah menduduki kursi Musa Alih-alih Taurat dan orang-orang parisi Telah menduduki kursi Musa Artinya Mereka mengajarkan Mereka mengajarkan Mengajarkan Apa yang diajarkan oleh Musa Seharusnya Ya sepertilah Kalau dalam Islam itu Para ulama itu adalah Pewaris Nabi Muhammad kan gitu Dengan juga Orang-orang Para rohaniwan parisi ini Adalah pewarisnya Nabi Musa Mengajarkan ajaran Musa Maka dikatakan Orang parisi Dan alih Taurat itu Menduduki kursi Musa Jabatannya diambil Bentuk kehormatannya Secara fisik diambil Disebut Rabbi dihormati Ini dihormati Itu gitu kan Banyak Pemimpin agama itu kan gitu Oleh umatnya dihormati Tapi Orang-orang parisi ini Hanya jabatannya yang diambil Tetapi bukan makna yang sebenarnya Makna batinnya Daripada Menjadi seorang Yang menduduki kursi Musa Itu tidak dimiliki Dan ini banyak orang begitu Mau Pendudukan secara fisik Mau Dipanggil ini Dipanggil itu Dengan segala macam Panggilan kehormatan Tetapi Batinnya sendiri Dia tidak memiliki Semangat Daripada Ajaran Firman Tuhan Itu sendiri Kayak dua Kayak ketiga Sebab itu Turutilah Dan lakukanlah Segala sesuatu Yang mereka ajarkan Mereka mengajarkan Mungkin ngutip kitab suci Kitab suci Tetap kitab suci Yang dikutip Ayat-ayatnya Tetap ayat-ayat Kitab suci Yang dikutip Perintah-perintahnya Tetap kita Perintah-perintah Kitab suci Yang dikutip Dikutip oleh orang-orang ini Tetapi Tetapi janganlah kamu turuti Perbuatan-perbuatan Nah ini Jadi apa yang diajarkan Dan apa yang dilakukan Atau apa yang diperbuat Itu terjadi kontradiksi Itu terjadi kontradiksi Sekarang kita lihat lah Ributnya negara ini Dibarakan oleh para Para pemimpin agama Yang mengajarkan Yang justru membingungkan umat Gitu kan sekarang Nah kalau kita lihat Di Youtube itu Aliran-aliran Yang malah mengajak Untuk memberontak Kepada negara Nah ini model Seperti itu Ajarannya Bukan memberikan Kedamaian pada orang Ajarannya Bukan memberikan Orang itu Supaya hatinya Makin halus Jadi kasar Ngomongnya juga Kasar Penuh dengan Kebencian Itu yang Yang kita lihat sekarang Dan ini Kelihatannya Seperti itu Yang terjadi Di antara Orang-orang Para pemimpin Agama Yahudi Di jalan itu Maka Yesus mengatakan Turutilah Dan lakukanlah Segala sesuatu yang mereka Kerjakan Tidak ajarkan Padamu Tetapi Janganlah kamu Turuti perbuatan Perbuatan mereka Karena mereka Mengajarkannya Tetapi Tidak melakukannya Mengajarkan Buda Lidah Lidah itu Tidak ada Tulangnya Selalu Ngomong Menjalankan Itu yang Sulu Oleh karena itu Pengajar-pengajar itu Akan mendapat Kalau Tidak hati-hati Kalau Dia hanya Ngomong Ngomongin Orang Tetapi Dia sendiri Dia tidak Menjalankan Hukumannya Lebih Berat Yakobus 3 Satu Saudara-saudaraku Janganlah banyak Orang diantara kamu Mau menjadi guru Sebab kita tahu Bahwa sebagai guru Kita akan dihakimi Menurut ukuran Yang lebih berat Sebagai guru Kita akan Dihakimi Menurut Ukuran Yang lebih Berat Maka Jangan Ingin menjadi guru Hanya supaya Dibuji orang Wah pinter ngajar Orangnya pandai Kalau itu yang kita cari Kita tidak dapat apa-apa Kita malah dihakimi Kembali Manti Spacal 23 Dan 4 Mereka mengikat Beban-beban berat Lalu meletakannya Di atas Bahu orang Tetapi mereka sendiri Tidak mau Menyatuhnya Kepada orang lain Dia keras Kamu harus Gingar Kamu harus Tapi dia sendiri Di balai pintu Justru melanggar Apa yang dikatakan Sendiri Justru tidak Melakukan Apa yang Diajarkan Kepada orang lain Ya Kalau di depan Di depan umum Keliatannya Salah Tapi kan kita Tidak tahu Apa di belakangnya Dan Ternyata Banyak Rohan Rohaniwan Dalam agama Apa saja Yang bersikap Seperti ini Mengajarkan Dengan segala macam Sesuatu Yang memberatkan Orang Tetapi Dia sendiri Malah gak Melakukan apa-apa Umatnya Dipakai Sebagai Sarana Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang menyenangkan Dirinya Diperalat Umatnya Nah ini Tanda dari Tapi palsu Sebenarnya Guru palsu Coba kita baca Dalam Dua Petrus Pasal Dua Ayat Tiga Nah karena Serakahnya Guru-guru Palsu Nah karena Serakahnya Guru-guru Palsu Itu Akan berusaha Mencari Keuntungan Akan berusaha Mencari Untung Dari kamu Dengan cerita-cerita Isapan jempol Mereka Akan berusaha Mencari untung Dari kamu Dengan apa Ya cerita Macam-macam lah Ngaku Naik turun Surga Ngaku ketemu Yesus Ngaku ini Ngaku ini Dan ajaran Yang macam-macam Yang justru Menyesatkan Tujuannya apa Ujung-ujungnya Dua Ujung-ujung Ngerus Supaya dihormati Oleh umatnya Supaya umatnya Ketakutan Mati umatnya Kagum Sehingga Apapun yang diminta Akan diberikan Nah kita hati-hati Hati-hati Di dalam Kita mengikuti Guru Supaya kita Tidak Diperalat Dengan cara-cara Yang Tidak benar Ayat 5 Matius 23 Tiba Semua pekerjaan Yang mereka lakukan Hanya dimaksud Supaya dilihat orang Itu Semua pekerjaan Yang mereka lakukan Hanya dimaksud Untuk Supaya Dilihat orang Kalau ini sih Bukan hanya berlaku Untuk guru-guru saja Berlaku untuk orang awam Juga Hati-hati Apa Motivasi kita Ke gereja Apa Motivasi kita Melakukan Hal-hal yang rohani Untuk dibuji orang Ya hadiahnya Cuma itu Dibuji Udah Akhirnya Tidak dapat Mendapat hadiah Apa-apa Sesudahnya Selebihnya Tidak hanya Kalau kita melakukan Apa-apa Lakukanlah Dengan tulus Dengan makna Rohani yang Sebenarnya Dengan tujuan Yang sebenarnya Bukan hanya Supaya Dibuji orang Ya kalau Kita hanya Dibuji orang Yang kita dapatkan Adalah yang sering Kita katakan Tiga Tiga hal Apa W A Dan H Wah Sudah Kalau sudah dapat Wah Ya sudah Itu hadiahnya Tidak dapat Apa-apa Makanya pada waktu Kita melakukan Kita Mempersembahkan Sesuatu Kita melakukan Apapun Sembayang kita Puasa kita Apalagi sekarang Karena Omatotos kan Sedang puasa Hati-hati Puasa kita Jangan supaya Hanya untuk Supaya Dibuji orang Bukan itu Tujuannya Puasa Kalau itu Tujuannya Maka Semua Pekerjaan Yang mereka Lakukan Hanya dimaksud Supaya Dilihat Orang Mereka Memakai Tali sembahyang Yang lebar Jumba Dan Jumba Yang Panjang Orang Jawa Mengatakan Kedubiahan Hanya Supaya Kelihatan Ya Supaya Kelihatan Salah Itu Kayak Yang Sering Dikatakan Para Ulama Kadrun Belum Dapat Apa-apa Jumbahnya Yang Tinggi Jumbahnya Yang Panjang Nanti Surbannya Yang Besar-besar Hanya Kelihatan Mereka Supaya Kelihatan Salah Tapi Ternyata Yang Mereka Lakukan Itu Kalau Enggak Dengan Teroris Kebencian Ngacau Balut Di Negara Ini Berpakaian Agama Tetapi Tidak Disertai Dengan Pemahaman Agama Pemahaman Batin Yang Benar Itu Seumpama Anak Mengatanya Ya Baik Saya Pergi Tapi Tidak Melakukan Dalam Perumpamaan Yang Kita Baca Ini Terus Ayat 9 Matius 23 Dan Janganlah Kamu Menyebut Siapapun Bukan Ayat Yang 6 Mereka Suka Duduk Di Tempat Terhormat Dalam Perjamuan Dan Di Tempat Terdepan Di Rumah Ibadat Mereka Suka Menerima Penghormatan Di Pasar Dan Suka Dipanggil Rabi Pada Akhirnya Ternyata Keagamanya Itu Hanya Digunakan Untuk Memperalat Orang Supaya Membesarkan Egonya Ego Ingin Dihormati Ya Dalam Agama Apa Saja Rohaniwan Itu Selalu Dihormati Celakanya Kalau Rohaniwannya Itu Menggunakan Penghormatan Orang Itu Hanya Untuk Mencari Egonya Sendir Ini Bahaya Ini Bukan Guru Yang Benar Inilah Termasuk Guru Palsu Radi Umatnya Diperawat Untuk Tujuan Yang Tidak Benar 8 Dari Matius 23 Tetapi Jika Kamu Tetapi Kamu Janganlah Kamu Disebut Rabi Karena Hanya Satu Rabimu Dan Kamu Semua Adalah Saudara Ya Bukan Artinya Tidak Boleh Menyebut Gelar Rabi Maksudnya Jangan Kamu Ingin Itu Gelar Itu Tujuannya Untuk Untuk Menyombongkan Diri Tujuannya Untuk Kamu Dihormati Orang Bukan Itu Gelar Gelar Itu Ada Orang Yang Punya Gelar Yang Berasa Dicertakan Gelarnya STH Waktu Itu Ada Pertemuan Di salah satu Sekolah Teologi Namanya Disebut Tapi STH Nggak Disebutkan Di belakang Dipanggil Panggil Tidak Mau Datang Datang Kenapa Ternyata Dia Marah Sebab Gelarnya Tidak Disebabkan Lo Gelar Itu Untuk Apa Kita Lebih Hebat Kalau Punya Gelar Orang Tidak Menghormati Kita Dari Gelar Kita Dari Paling Badan Tapi Dari Bagaimana Kita Bersikap Dalam Hidup Itu Dan Mensikapi Orang Ada Orang Yang Orang Kristen Yang Mati Itu Ingin Gelarnya Semua Ditaruh Di Nisan Ini Gelar Ini Gelar Emangnya Kalau Disana Ditanya Malaikat Kamu Lulus Dari Mana Dapat Gelar Apa Saja Ini Sudah Mau Mati Pun Tidak Mau Merendahkan Dirinya Inginnya Supaya Dipuji Emangnya Kalau Orang Melihat Itu Kalau Sudah Mati Melihat Di Nisan Dengan Semua Gelarnya Orang Memuji Dia Dan Seandainya Iya Apa Dia Tahu Nah Ini Adalah Ini Adalah Waham Merasa Besar Diri Merasa Ingin Dipuji Dan Ini Berlawanan Dengan Kerendahan Hati Padahal Kalau Kita Ingin Supaya Mendaki Dalam Kehidupan Rohani Kita Itu Tangga Tangga Bukan 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 Berarti Kita Tidak Boleh Punya Bapak Maksudnya Jangan Otoritas Sebagai Bapak Itu Kita Sebut Supaya Kita Bisa Menekan Orang Supaya Kita Bisa Membesarkan Diri Kita Di depan Orang Itu Maksudnya Untuk Menyembungkan Diri Terus Jangan Janganlah Pula Kamu Disebut Pemimpin Karena Hanya Satu Pemimpin Yaitu Mesias Rapi Bapak Pemimpin Kalau Semua Gelar-gelar Ini Tujuannya Hanya Untuk Mengangkat Diri Sendiri Untuk Merasa Supaya Diuruh Mati Orang Ya Akhirnya Kita Gagal Kalau Kita Pemimpin Rohani Bukan Berarti Orang Nanya Saja Enel Daniel Sama Orang Tua Yang Gak Gitu Juga Bukan Begitu Maksudnya Si Daniel Ini Loh Jangan Karena Ketuaannya Jabatannya Akhirnya Dijadikan Sebagai Sarana Supaya Diam Di Hormati Orang Makanya Dikatakan Ayat Selanjutnya Ayat 10 Ayat Yang Ke 11 Barang Siapa Terbesar Di Antara Kamu Nah Ini Kalau Yang Terbesar Menjadi Pelayan Melayani Orang Memperdulikan Kebutuhan Rohani Umat Saya Berusaha Demikian Makanya Biarpun Badan saya Sakit Saya usahakan Saya bisa Mengajar Saya usahakan Saya bisa Memberikan Sesuatu Kepada Umat Supaya Umat Juga Akhirnya Mendapatkan Tuntunan Dan Bindingan Di Dalam Kehidupan Ya Terus Dan Barang Siapa Meninggikan Diri Ia Akan Direndahkan Dan Barang Siapa Merendahkan Diri Ia Akan Ini Intinya Disitu Jangan Kesombongan Jangan Merasa Dirimu Lebih Hebat Dari Orang Lain Meskipun Seorang Roma Itu Punya Tugas Mengajar Dan Menjadi Pemimpin Pada Akhirnya Di hadapan Allah Kita Semua Itu Hamba Hamba Yang Harus Melayani Pada Akhirnya Di hadapan Allah Semua Ini Kita Yang Sama Padahal Yang Dituntut Adalah Kerendahan Hati Tanpa Kerendahan Hati Siapa Yang Kita Lakukan Makanya Yesus Mengkritik Sombong Ini Ya Terus Terlaka Kamu Hai Alihalit Taurat Oke Sekarang Maka Kritik Oleh Yesus Terlaka Kamu Hai Alihalit Taurat Dan Orang Orang Farisi Kenapa Hai Kamu Orang Orang Munafik Karena Kamu Menutup Pintu Pintu Kerajaan Sorga Di depan Orang Sebab Kamu Sendiri Tidak Masuk Dan Kamu Merintangi Mereka Yang Berusaha Untuk Oke Kenapa Sulit Sulit Ajarin Yang Kelihatannya Wah Dengan Bahasa Bahasa Yang Sulit Sulit Supaya Kelihatan Dia Hebat Supaya Kelihatan Dia Pintar Akhirnya Dia Mengutup Pintu Itu Karena Tujuan Daripada Ajarin Untuk Umat Itu Ngerti Bukan Untuk Umat Itu Merasa Wah Hebatnya Guruku Ini Bukan Itu Kalau Tujuan Kita Mengajar Supaya Merasa Hebat Yang Guruku Ini Hebatnya Pimpinanku Ini Akhirnya Umatnya Tidak Ngerti Apa Yang Mau Kita Sampaikan Berarti Kita Menutup Pintu Itu Kita Tidak Masuk Karena Hidup Kita Tidak Sesuai Dengan Firman Kita Menghalangi Orang Lain Untuk Mengerti Jadi Kita Menutupi Orang Kata Yesus Celakalah Kamu Kamu Munafik Munafik Kenapa Karena Di luarnya Kamu Kelihatan Ingin Menolong Orang Besar Rohani Justru Membuat Orang Tidak Mengerti Caranya Dengan Tingkah Lakumu Ayat Yang 14 Selakalah Kamu Hai Al-Ghali Taurat Dan Orang Farisi Hai Kamu Orang Munafik Sebab Kamu Menelan Rumah Janda Janda Sedang Kamu Mengelabui Mata Orang Dengan Doa Yang Panjang Panjang Sebab Itu Kamu Pasti Akan Menerima Hukum Orang Farisi Waktu Itu Punya Doa Panjang Panjang Supaya Kelihatan Wah Rohani Orang Ini Spiritualnya Orang Ini Sehingga Dengan Doa Panjang Panjang Itu Diharapkan Untuk Membuat Orang Tertarik Sehingga Kalau Minta Apa-apa Diberi Kalau Tujuannya Kesana Ngapain Melayani Dia Hanya Menjual Nafas Saja Kalau Orang Jawa Bilang Adalah Bab Abab Itu Nafas Yang Mulut Kosong Padahal Yang Dibutuhkan Bukan Itu Bukan Panjangnya Doa Tetapi Kedalaman Batin Yang Dapat Diberikan Kepada Umatnya Yang Akan Menolong Umatnya Itu Juga Bertumbuh Bukan Pura-pura Pura-pura Berdoa Panjang Ini Dan Itu Melayani Pura-pura Mengajar Disukur Yesus Munafik Kamu Langsung Ditujuk Bangsalahnya Oleh Yesus Ayat 15 Setelah Masalahnya Penyukutku Dan Akhirnya Kita Peralat Untuk diri kita Sendiri Dan Orang itu Akhirnya Tahunya Karena Tahunya Ajarannya Dari Kalau Dalam Alanya Pada Gembalanya Tinggal Tinggal Lakunya Gembalanya Tidak Beda Dengan Gembala Yang Seperti Ini Makanya Percuma Dia Menjadi Pengikut Agama Tapi Masuk Raka Karena Dia Tidak Bertumbuh Secara Rohan Makanya Kalau Kita Menginjili Orang Atau Membawa Orang Kedalam Kristus Jangan Jadikan Dia Budha Kita Pengikut Kita Nggak Kita Ini Tidak Punya Pengikut Mereka Harus Jadi Pengikut Yang Kristus 2 Korintus 4 Ayatnya Yang Kelima Sebab Bukan Diri Kami Yang Kami Beritakan Bukan Diri Kami Dari Rasul Paulus Dan Rasul Yang Lain Bukan Diri Kami Kami Beritakan Tapi Siapa Tetapi Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Diri Kami Sebagai Hambamu Nah Kalau Kita Mencari Jiwa Ini Dan Akhirnya Untuk Kita Untuk Sebagai Apa Tandon Keuangan Kita Dengan Perpuluannya Dengan Apa Dan Akhirnya Dapat Kita Peralak Menurut Kita Untuk Kepentingan Kita Kita Yang Celaka Kita Yang Celaka Orang Ini Harjual Kepada Kristus Kalau Dia Memberi Harjual Karena Memang Dia Merasa Karena Keluar Dari Pertumbuhan Rohani Yang Ada Di Dalamnya Ingin Memberikan Keper Kristus Terus Ayat 16 Dari Dari Matius 23 Celaka Kamu Hai Pemimpin Pemimpin Buta Yang Berkata Bersumpah Demi Baik Suci Sumpah Itu Tidak Asah Tetapi Bersumpah Demi Emas Baik Suci Sumpah Itu Mengikat Nah Ini Orang Ini Menekankan Bukan Kesucian Baik Suci Itu Tapi Mahalnya Emas Yang Ada Di Baik Suci Itu Ini Kan Orang Materialistis Mencari Sisi Ekonomi Dan Sisi Yang Menguntungkan Dari Pelayanan Rohani Dari Pelayanan Agama Maka Dikatakan Orang Munafik Dan oleh Yesus Dikatakan Sebagai Pemimpin Buta Kamu Gunakan Agama Kamu Gunakan Gereja Kamu Gunakan Hal-hal Rohani Untuk Mencari Yang Materi Bukan Untuk Mencari Pencerahan Datin Dan Pencerahan Jiwa Ayat 17 Hai Kamu Orang-orang Bodoh Dan Orang-orang Nah Sekarang Bukan hanya Bodoh Bukan hanya Buta Tapi Bodoh Juga Karena Dia melihat Materi Melihat Yang Cedas Money Dari Pelayanan Rohani Dikatakan Apakah Apakah Yang Lebih Penting Emas Atau Baik Suci Yang Menguruskan Mas Itu Yang Penting Bendanya Emas Yang Nahal Kamu Yang Kamu Bisa Jual Itu Atau Baik Suci Yang Menguruskan Emas Itu Karena Taruh Baik Suci Persembahan Kepada Allah Tempat Doa Akhirnya Ikut Disucikan Dalam Baik Suci Nah Sekarang Kalau Gitu Memang Seluruan Itu Bisa Kalau Kacamatanya Duniawi Kalau Kacamatanya Kita Mencari Yang Fisik Bahkan Hal Yang Rohani Pun Kita Fisikkan Hal Yang Rohani Pun Akhirnya Kita Belokkan Untuk Memenuhi Keinginan Keinginan Kita Yang Fisik Terabang Belas Bersumpah Demi Mesbah Sumpah Itu Tidak Sampah Tetapi Bersumpah Demi Persembahan Yang Ada Di Atasnya Sumpah Itu Meningat Mesbah Bukannya Bukan Yang Meninggu Suci Bagi Orang Tapi Persembah Apa Di Persembahan Dalam Metslap Ada Daging Ada 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 Macam Macam Bisa Dijual Ke pasar Materi Lagi Kita Hati-hati Di dalam Kita Melayani Di dalam Gereja Hidup Dalam Gereja Untuk Tidak Menjadikan Yang Rohani Untuk Tujuan Tujuan Yang Rendah Rohani Itu Sesuatu Yang Tinggi Sesuatu Yang Rohani Harus Mengangkat Jiwa Kita Kepada Ketinggian Bukan Merendahkan Jiwa Kita Kepada Kedagingan Terus Ayat 12 Ayat 20 Karena Itu Barang Siapa Bersumpah Demi Mesbah Dan Demi Segala Sesuatu Yang Terentak Di Atas Yang Menjadi Benda Suci Itu Bukan Persembahannya Itu Mesbahnya Tempat Persembahan Itu Diberikan Berarti Kalau Itu Rohani Yang Rohani Itu Yang Menjadi Alasannya Nanti Berkat Berkat Jasmani Akan Nyusul Jalan Yang Rohani Dijadikan Yang Jasmani Untuk Tujuan Jasmani Perpuluan Baik Itu Sesuatu Untuk Mengajar Kita Untuk Tidak Serakah Untuk Tidak Rakus Untuk Tidak Terikat Pada Benda Jasmani Tapi Akhirnya Jika Persembahan Itu Digunakan Oleh Seseorang Untuk Memperkaya Diri Tora Itu Maka Perpuluan Dan Persembahan Itu Menjadi Profan Menjadi Sesuatu Yang Duniawi Dan Sama Sekali Kita Lanjutkan Langsung Kayak Dua Tiga Saja Selakala Kamu Hai Ahli Taurat Dan Orang Parisi Hai Kamu Orang Munafik Sebab Persepuluhan Dari Selasi Adas Manis Dan Jintan Kamu Bayar Selasi Adas Manis Dan Jintan Itu kan Bumbu Bumbu Gitu Kalau Yang Murah Murah Mau Bayar Harganya Paling Berapa Sih Seribu Lima Ribu Gitu kan Ya Tidak Apa Ini Banyak Orang Melakukan Kehiduan Agama Itu Bersifat Minimalis Yang Kecil Kecil Yang Murah Murah Yang Gampang Gampang Aku Tidak Mau Jadi Ortodoks Sulit Jadi Puasa Ya Sudah Yang Kamu Cari Yang Mudah Mudah Ya Kamu Kan Dapatnya Mudah Mudah Juga Adalah Puasa Dan Lain Dalam Ada tujuan Untuk Mengangkat Sisi Rohani Kita Bukan Tujuannya Untuk Mempersolid Karena Dikatakan Dalam 1 Korintus 9 27 Tetapi Aku Melatih Tubuhku Dan Menguasai Seluruhnya Aku Melatih Tubuhku Dan Menguasai Seluruhnya Puasa Itu Cara Melatih Tubuh Bukan Hanya Apalah Kitab Nyanyi Terus Memberikan Perpuluhan Murah Datang Ke Gerja Hanya Bawa Uang 5.000 Disat Taruh Disitu Jangan Tuhan Itu Kita Perlakukan Seperti Kalau Kita Memberi Pengumis Dan Pengamen Kalau Kita Memberikan Pengamen 2.000 Masa Tuhan Di Gerja Kita Beri Sebanyak Itu Juga Ini Harus Malu Kita Jangan Mencari Agama Yang Bersifat Minimalis Cari Yang Gampang Saja Tapi Tidak Mau Adakan Pergumulan Di Dalam 2.3 3 Baca Lagi Dan Matius 23 Selakalah Kamu Hai Al-Ali Taurat Dan Orang Farisi Hai Kamu Orang Munafik Seperti Sepersepuluhan Dari Selaseh Adas Manis Dan Cintan Kamu Bayar Tetapi Yang Terpenting Dalam Taurat Kam Bekan Yaitu Keadilan Dan Belaskasian Dan Kesetiaan Tuntutan Moralnya Dihilangkan Hanya Untuk Menggunakan Hal-hal Yang Bersifat Ritual Yang Bersifat Mudah Dilakukan Nah Kristus Mengkritik Cara Beragama Seperti ini Jangan Cari Mudahnya Cari Dalamnya Jangan Cari Yang mudah Dilihat Orang Tapi Cari Dalam Batinmu Yang Dibuji Oleh Allah Sebab Allah Melihat Hati Bukan Melihat Yang Diluar 1 Samuel Pasalnya Yang Ke 16 Ayatnya Yang 7 Tetapi Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Janganlah Pandang Parasnya Atau Perawakan Yang Tinggi Sebab Aku Telah Menolaknya Bukan Yang Dilihat Manusia Yang Yang Dilihat Allah Manusia Melihat Apa Yang Di Depan Mata Tetapi Tuhan Melihat Hati Manusia Melihat Apa Yang Di Depan Mata Tapi Tuhan Melihat Hati Kalau Agama Kita Ini Tujuannya Supaya Dilihat Orang Berarti Kita Beragama Untuk Manusia Bukan Tuhan Berarti Kita Tidak Tahu Akikat Beragama Itu Apa Kalau Kita Beragama Hanya Semata Mata Untuk Memperkenankan Tuhan Mencari Inti Daripada Managama Disitulah Yang Dimaksud Beragama Itu 24 Hai Kamu Pemimpin Pemimpin Buta Nyamuk Kamu Tapiskan Dari Dalam Minumanmu Tapi Unta Yang Di Dalamnya Kamu Yang Yang Kecil Kecil Mau Dilakukan Yang Besar Malah Dilanggar Nah Kehidupan Beragama Yang Demikian Ini Yang Disebut Munafik Oleh Kristus Ayat 25 Silahkan Silahkan Kamu Hai Al-Ali Taurat Dan Orang-orang Parisi Hai Kamu Orang-orang Munafik Sebab Cawan Dan Pinggan Kamu Bersihkan Sebelah Luar Tapi Sebelah Dalamnya Penuh Rampasan Dan Teranggutan Inilah Munafik Ayat Yang Kedua 7 Terakhir Kamu Hai Al-Ali Taurat Dan Orang Parisi Hai Kamu Orang-orang Munafik Sebab Kamu Sama Seperti Kuburan Yang Dilabur Putih Bagus Kan Kuburan Apalagi Kalau Orang Kaya Kuburannya Indah Sekali Terus Yang Sebelah Luarnya Memang Bersih Tampaknya Tetapi Yang Sebelah Dalam Penuh Tulang Bulang Dan Pelbagai Jenis Jadi Beragama Ini Masalah Batin Pembersihan Batin Pengelolaan Batin Pengelolaan Kalbu Bukan Hanya Tinggal Aku Luar Supaya Dilihat Orang E28 Demikian Juga Kamu Di Sebelah Luar Kamu Tampaknya Benar Di Masa Orang Tetapi Di Sebelah Dalam Kamu Penuh Kemenafikan Dan Dikritik Kalau Kita Beragama Seperti Inilah Gambaran Daripada Anak Tadi Pergilah Baik Bapak Tapi Dia Tidak Pergi Kelihatannya Iya Melakukan Tetapi Dia Tidak Kemana Mana Dia Tetap Berputar Putar Di Dalam Egonya Sendiri Berputar Putar Di Dalam Hawa Nafsunya Sendiri Itu Artinya Diam Matanya Ya Kelihatannya Orang Orang Beribadah Tapi Nyatanya Tidak Nah Coba Kita Lihat Dalam Kita Beragama Juga Jangan Sampai Kita Terjebak Dalam Semangat Seperti Ini Sehingga Kita Keliru Beragama Keliru Menghidupi Keagaman Kita Ya Kembali Kepada Perumpamaan Itu Matius 21 Ayat 29 Pasal 21 Ayat 29 Jawab Jawab Anak Itu Baik Bapak Tetapi Tidak Pergi Baik Bapak Keliatannya Melakukan Tapi Dia Tidak Kepana Mana Karena Semua Keagamanya Hanya Untuk Dirinya Untuk Egonya Untuk Kesombongannya Terus Lalu Lalu Orang Itu Pergi Kepada Anak Yang Kedua Dan Berkata Demikian Juga Dan Anak Itu Menjawab Aku Tidak Mau Tetapi Kemudian Dia Menyesal Lalu Pergi Juga Ini Gambarnya Orang-orang Farisi Orang-orang Orang-orang Pemunut Suka Para Sundal Para Orang-orang Jahat Yang ada Di sekitar Pesas Waktu itu Mereka Keliatannya Tak Melakukan Apa Yang Dituntut Oleh Bapaknya Karena Hidupnya Hidup Dalam Dosa Kan Tapi Pada Akhirnya Ketika Mereka Datang Kepada Kristus Bertemu Dalam Kristus Mereka Menyesal Mereka Bertopad Ketika Kali Itu Mereka Mengerti Makna Beragama Mengubah Hati Bukan Memberi Hiasan Hiasan Keagamaan Di Hati Mengubah Kehidupan Terus Siapakah Diantara Kedua Orang Itu Yang Melakukan Kendak Ayahnya Jawab Mereka Yang Terakhir Yang Terakhir Menyesal Dan Datang Melakukan Yang Tadi Iya Melakukan Tetapi Muter-muter Pada dirinya Sendiri Itu Tidak Memperkenankan Bapaknya Terus Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pemungut Pengutukai Dan Perempuan Perempuan Sunda Akan Mendahulik Kamu Masuk Kedalam Kerajaan Allah Karena Akhirnya Menyadari Ketika Dia Menyadari Tentang Dirinya Dia Tinggalkan Hidupnya Akhirnya Dia Betul-betul Mempersilahkan Tuhan Untuk Menguasa Hidupnya Jadi Dia Mendapatkan Inti Beragama Itu Terus Sebab Yohanes Datang Untuk Menunjukkan Jalan Kebenaran Kepadamu Dan Kamu Tidak Percaya Itu Orang-orang Farisim Para Pemimpin Agama Itu Yohanes Datang Memberitahu Untuk Bertobat Untuk Ini Mereka Tidak Mau Datang Di Cibir Malam Yohanes Banyak Diantara Kita Coba Begitu Coba Coba Kalau Ada Gempa Bumi Wah Kita Diberitahu Kotbah Sampai 10 Jam Sehari Mamanya Belum Belum Nanti Hati Kita Berubah Tapi Kalau Ada Gempa Bumi Wah Gempa Bumi Berapa Menit Wah Ketakutan Pada Ketakutan Mati Tapi Tidak Takut Sama Kotbah Itulah Gambaran Kita Sandainya Kita Takut Akan Tuhan Tidak Harus Dengan Kebal Tidak Harus Dengan Adanya Bencana Yang Sedang Mengancam Dan Ada Rasa Takut Akan Tuhan Maka Kita Akan Menjadi Semacam Orang-orang Sundal Dan Orang-orang Pemungut Juga Ini Takut Betul Takut Akan Tuhan Itu Penting Sekali Kita Baca Dari 2 Korintus Pasal 7 Ayat 1 Saudara-saudara Aku yang Kekasih Karena Kita Sekarang Memiliki Janji-janji Itu Marilah Kita Menyelidikan Diri Kita Dari Semua Pencemaran Jasmani Dan Rohani Dan Dengan Demikian Menyempurkan Kekudusan Kita Dalam Takut Akan Di dalam Takut Akan Allah Ini penting Sekali Di dalam Diri Kita Kita Ciptakan Rasa Takut Itu Sehingga Kita Takut Untuk Berberdosa Sehingga Kita Takut Melanggar Perintah-perintah Tuhan Demikian Juga Kita Baca Di dalam Filipi Pasal Pasal Yang Kedua 12 Hai Hai Saudara-saudaraku Yang Kekasih Kamu Senantiasa Taat Karena Itu Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu Dengan Takut Dengan Takut Dan Gentar Berarti Ada apa-apa Kau harus Takut Ya Ada neraka Surga-mana Surga itu Ada neraka Itu Ada Maka Kita Harus Takut Maka Dalam Diri Kita Harus Ada Rasa Takut Kita Baca Lukas 12 Dan Raya 3-5 Lukas 12 3-5 Karena Itu Apa Yang Kamu Katakan Dalam Gelap Akan Kedengaran Dalam Terang Dan Apa Yang Kamu Bisikan Ketelinga Di Dalam Kamar Akan Diberitakan Dari Atas Atap Rumah Aku Berkata Kepadamu Hai Sahabat Sahabat Janganlah Kamu Takut Terhadap Mereka Yang Dapat Memunuh Tubuh Dan Kemudian Tidak Dapat Berbuat Apa Apalagi Aku Akan Menunjukkan Kepada Kamu Siapakah Yang Harus Kamu Takuti Takutilah Dia Yang Setelah Membunuh Mempunyai Kuasa Untuk Melemparkan Orang Kedalam Neraka Sesungguhnya Aku Berkata Kepadamu Takutilah Dia Takutilah Dia Ini Kepersenang Modernan Itu Tidak Mengajar Orang Untuk Takut Akan Buhan Karena Dekat Berkat Ini Itu Hal Yang Dunia Dan Kita Akan Kalau Kita Mengikuti Ajaran Demikian Kita Akan Rugi Kita Akan Menyesel Kok Saya Dulu Mengikuti Ajaran Seperti Itu Yang Sama Sekali Tidak Membawa Kepada Pembaruan Baktin Yang Sama Sekali Tidak Mengajar Orang Untuk Takut Akan Tuhan Kita Kembali Kepada Maktis Pasal 21 Maktis 21 Ayat Yang Kedua Kedua Sebab Yonah Datang Untuk Menunjukkan Jalan Kebenaran Kepadamu Dan Kamu Tidak Percaya Kepadanya Dan Kadang Ini Orang Jangan Kodbain Saya Kamu Bukan Pendeta Pernah Dengar Gitu Banyak Orang Kalau Diingatkan Malah Tidak Mau Malah Mata Malah Ini Kasian Mereka Nah Sekarang Kita Juga Ketika Mendengar Ajaran Kita Menerapkan Kita Meresapi Kebatin Atau Tidak Atau Seperti Orang Terus Terus Sering Orang Yang Merasa Dirinya Berdosa Itu Pertobat Tanya Semu Dan Orang Yang Merasa Sudah Kudus Itu Tidak Mau Pertobat Justru Ada Merasa Sudah Di Tempat Pertobatan Hati-hati Kita Ketak Percobaan Seperti Ini Terus Dan Meskipun Kamu Melihatnya Tetapi Kemudian Kamu Tidak Menyesal Dan Kamu Tidak Berjaya Kepadanya Hatinya Sudah Menjadi Keras Keras Kini Tuhan Menolong Kita Supaya Hati Kita Tidak Menjadi Keras Kita Belajar Hati Kita Untuk Lembut Hati Kita Untuk Rendah Hati Hati Untuk Datang Kedalam Pertobatan Nah Sudara Itulah Perumpamaan Yang Kita Belajar Untuk Sore Ini Saya Kira Itulah Yang Dapat Saya Ajarkan Kepada Suara Ini Kita Kita Akan Bertemu Lagi Nanti Pada Hari Rebuh Terima Kasih Tuhan Berkati Shalom Shalom Selamat Utan Benar Memperkatimu Yang Santero Tokos Yang Selalu Terberkati Dan Sangat Terhormati Serta Bunda Dari Arah Kita Lebih Terhormat Dari Kelupi Dan Terhormati Terhormati Lebih Mulianya Daripada Serafi Dan Dan Baca Caca Caca Melahir Tuhan Allah Sang Sabda Sumbu Sumbu Kaulah Teo Kokos Pada Kau Kuju Jujur Tinggi 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 Tinggi